Apa kabar kawan semua, kita jumpa lagi di channel Koh Ajin TV, Rak Deleng, Rak Marem. Kali ini kita akan membahas tentang jagung pertiwi tiga dengan jarak tanam yang cukup rapat. Bagaimana pengaruhnya jarak tanam rapat tersebut terhadap pertumbuhan jagung pertiwi tiga yang kebetulan pada kali ini ditanam di sawah Blok Pace, Desa Sadang, Kecamatan Jekulok, Kabupaten Kudus. Sebagai informasi, jagung pertiwi tiga ini sudah berumur 41 hari setelah tanam. Jarak tanam yang digunakan karena ini sebelumnya adalah bekas lahan tebu yang sudah dibongkar. Jadi pada musim lalu atau tahun lalu lahan sawah ini tanamannya adalah tebu. Pada tahun ini dibongkar, ditanami jagung pertiwi tiga. Nah, bekas bongkaran tebu itu ada bulutannya, ditanami jagung pertiwi tiga. Jarak tanam yang diambil sekitar 50-60 cm x 25-30 cm. Dengan masing-masing satu lubang diisi dua biji. Jadi dua biji jagung. Bagaimana pertumbuhannya? Kita lihat. Salah satunya ini yang ada di pinggir ini ya. Ini jagungnya yang ada di pinggir. Ini dua tanaman jagungnya. Sementara yang ada di sampingnya ini, ada dua tanaman. Satunya kecil, satunya besar. Yang ini hampir sama, sama besarnya. Di sana, kita lihat yang ada di dalam. Besar dan kecil. Tidak bisa seragam. Bisa dilihat ya, kawan-kawan. Kalau soal jaraknya ini, sekitar 50-60 cm. Karena ini dua jengkal, satu, dua, lebihnya segini. Ini yang memperkirakan, sementara jarak yang kesananya, ini ada yang 25, ada yang 30, bahkan bisa 30 lebih. Nah, ternyata jagung ini, kalau kita perhatikan, pertumbuhannya karena jaraknya terlalu rapat, jadi jagungnya kurang begitu maksimal. Pohon jagungnya ini, batangnya tidak bisa besar-besar. Ini coba kita lihat, kesananya. Ini satu batangnya besar, satu batangnya kecil. Sebagai pelajaran saja, kawan-kawan semua, bahwa penanaman jagung mestinya dilakukan dengan jarak yang ideal. Seperti ini, terlihat karena jarak jagungnya terlalu rapat, jadi jagung sendiri, batang jagungnya masuk kami, kurang bisa begitu maksimal dalam pertumbuhannya. Dan juga untuk ruang kosongnya ini, dalam kita gerak, juga lumayan kurang bisa leluasa. Karena terlalu ini, terlalu mepet ya, kawan-kawan semua. Sementara itu, yang ada di sisi sampingnya, kita juga bisa melihat pertumbuhannya kurang merata, ada yang masih pendek, ada yang sudah tinggi. Salah satunya kemarin karena memang ada efek dari penyemprotan herbicida yang kurang tepat, jadi pertumbuhan jagung agak tersendat. Tapi lebih dari itu, kita harus evaluasi memang pertumbuhan jagung pertewi ini kurang maksimal karena memang jarak tanamnya terlalu berdekatan. Jadi kesimpulannya dari evaluasi perkembangan jagung pertewi pada kali ini, karena jaraknya terlalu rapat, jadi pertumbuhan jagungnya kurang bisa maksimal. Jadi nanti untuk penanaman berikutnya akan kita lakukan penanaman dengan jarak 60 x 25 atau 30, satu biji, satu lubang. Jadi jangan sampai satu lubang itu diisi lebih dari satu biji karena dengan jarak 60 x 25 atau 30 itu nanti terlalu rapat, sehingga terjadi persaingan dalam mencari makanan tanaman jagungnya itu, kawan-kawan semua. Begitu kawan-kawan, update video perkembangan jagung pertewi 3. Semoga nanti perkembangan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Meskipun jarak tanamnya rapat, nanti akan kita update lagi seperti apa ketika sudah berbuah jagung pertewi 3 ini. Jangan lupa untuk selalu dukung Koh Hacin TV dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari Koh Hacin TV. Rak Deleng, Ramarem, Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.